hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semua semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya amin nah gimana nih teman-teman puasanya masih lancarkan Alhamdulillah sekarang masih terus puasa ya teman-teman semoga nanti bisa ikut untuk sholat idul fitrinya nah Alhamdulillah aku masih bisa share lagi aktivitas harianku ke teman-teman semua nah ini tuh sekitar jam berapa tadi ya setengah 8 kalau nggak salah ya teman-teman ini aku mau bersih dibersihin dulu untuk di atas pintu yang ada kaca ya teman-teman di atas pintu masuk ke rumah itu kan ada kaca mati ada tiga nah tadi aku udah buang sampah terus pas aku mau buang sampah pas banget di depan rumah ada kang paket itu tuh paketan orderan gamisku dan itu teman-teman bisa lihat di bawah rak sepatu kotor banget kemarin sore pas aku masak abang itu tuh pasang tiang gorden ya teman-teman karena rencananya yang di kaca mati di atas pintu masuk ke rumah itu tuh mau dipasangin gorden vintage gitu ya teman-teman supaya lebih adem aja dan nggak terlalu panas nggak terlalu masuk untuk sinar matahari ke dalam rumah nah tadi juga aku udah bukain untuk gorden rumah juga gorden di kamar depan ya teman-teman dan untuk jendela di kamar depan juga aku buka selama bulan puasa ini tuh jendela kamar depannya aku buka karena supaya udaranya bertukar ya teman-teman kenapa harus selama bulan ramadhan karena kan aku cepat untuk beres-beres ya teman-teman untuk bersih-bersihnya jadi sekitar jam 10 itu atau setengah 11 aku udah mandi karena kan nggak masak untuk makan siang ya teman-teman jadi pas aku mau siap-siap mandi itu tuh jendela kamar depannya langsung aku tutup nah lanjut lagi disini aku mau angkatin jemuran kemarin tuh juga aku udah ada cuci baju tapi seperti biasa kemarin itu tuh selama bulan puasa baru kemarin ya teman-teman di daerahku pas banget nih jam buka puasa itu tuh hujannya deres banget makanya untuk jemuran ini tuh belum ada yang belum terlalu kering semua jadi makanya aku angkatnya pagi-pagi sekarang ya teman-teman karena sorenya kemarin aku mundurin ke belakang untuk baju-bajunya oh iya itu juga kemarin aku ada cuci untuk alas kulkas dan nggak aku bikin videonya ya teman-teman nah ini udah selesai untuk alas kulkasnya udah bersih makanya aku pasang lagi ke atas kulkas nah setelah ini aku mau lanjut untuk lipatin baju dulu ya teman-teman setelah beres aku lipat-lipatin baju baru aku mau bersihin untuk di atas jendela yang dibawah-bawahan kemarin itu tuh abang ada ngebor ya teman-teman dindingnya kan dilobangin pakai bor boran gitu nah jadi banyak serbuk-serbuk dinding banyak keruntuhan dinding pecahan dinding pokoknya debu-debu banget ya teman-teman nanti aku mau bersih-bersihin nah untuk lipat bajunya aku speed aja aku nggak take semua ya teman-teman karena baru beberapa hari yang lalu juga aku nggak salah upload video soal lipat-lipat takutnya teman-teman bosen nah ini udah selesai lanjut aku mau ambil sapu dulu nah berhubung lantai yang di bawah lemari sepatunya itu tuh kan kotor banget ya teman-teman lengket-lengket jadi aku pakai sapu yang kecil sapu khusus laundry room aja karena sayang kalau mau pakai sapu yang khusus seluruh rumah pasti kotor ya teman-teman makanya aku pakai sapu yang pendek ini aja yang punya laundry room jadikan emang untuk khusus di luar jadi kalau nyapu-nyapu yang debunya tebel banget gini nggak apa-apa jadi satu aja untuk sapunya teman-teman semuanya sambil nyimak aktivitasku sambil nonton videoku lagi ngapain sekarang dan rencananya mau masak apa nih untuk menubuka puasa ini aku dubbingnya itu sekitar jam 11 mungkin kalau nggak salah ya teman-teman ini posisinya aku udah beresan rumah udah mandi udah ngadem di kamar dan ini aku tinggal voice over aku juga nanti rencananya mau masak ikan nila iris cabai bawang terus saus kecap manis gitu ya teman-teman ini tuh kesukaanku banget kalau ibu masak di rumah aku tuh suka banget dengan menu ini nah lanjut lagi ini aku udah siapin tangga udah naik ke tangga bahkan ini tuh di tangan aku bawa tisu kering ada tisu basah juga aku bawa semprotan cairan pembersih ya teman-teman yang mister muscle dan ini tuh ternyata kotor banget ya teman-teman mohon maaf aku nggak bisa untuk pindahin tripod ngeliatin kotoran yang di atas yang lagi aku bersihin ya teman-teman karena agak rempong juga kalau misalnya aku turun naik tangga untuk pindahin tripod jadi untuk angle kali ini aku bersihnya dari jarak jauh aja ya teman-teman nah ini tuh sejak pertama aku tinggal di rumah ini tanggal 11 November eh 11 September kalau nggak salah ya 11 September tahun 2021 baru kali ini aku bersihin ya teman-teman udah kotor banget tadinya emang kotor debu nah ditambah abang ngebor untuk tiang gorden itu ya teman-teman nah untuk tiang gordennya itu udah ya teman-teman bisa lihat udah terpasang untuk fin trace nya udah di check out udah di order ya teman-teman lagi proses pengiriman nah ini aku turun lagi karena nggak sampai untuk yang di paling ujung kanan yang di atas gorden abu-abu ya teman-teman oh ya untuk gorden abu-abunya aku juga belum bawa ke laundry nantilah rencananya cuma direndem-rendem aja atau nanti aku cuci sendiri di rumah ya teman-teman karena ini ternyata lebih mentingin pasang yang ini dulu supaya agak lebih ademan dikit ya teman-teman untuk di dalam rumah karena kalau nggak ditutupin pakai gorden fin trace itu tuh panas banget teman-teman apalagi kalau udah jam 12 ke atas jam 12 jam 1 siang jam 2 jam 3 di dalam rumah ini tuh panas banget ya teman-teman makanya aku tuh lebih seringnya ngadem atau tim rebahan di kamar di kamar itu tuh ya aku edit video kayak gini teman-teman terus dubbing pokoknya semua yang aku kerjain itu tuh kebanyakannya lah di kamar dan di dapur nah tadi kalau teman-teman ada yang lihat aku tuh udah bawa untuk karet pembersih kaca yang panjang ya teman-teman jadi rencananya aku tuh mau bersihin kacanya sekalian nah tadi tuh aku cantolin untuk karet panjang pembersih kacanya di atas gorden abu-abu dan ternyata pas aku udah naik di atas jatuh ya teman-teman yaudahlah jadi aku nggak bersihin kacanya keseluruhan ini tuh semampunya aku sebatas separoh dari kacanya aja yang aku lap-lap yang aku bersihin terus itu juga di atas bukan di atas yang tiang-tiang hitam atau tiang gorden yang abu-abunya juga tadi udah aku lap-lap ya teman-teman nah ini dia untuk kotorannya untuk tisunya udah berubah banget jadi warna hitam teman-teman bisa lihat itu tuh kotor banget dan pas juga untuk tisu keringnya udah habis jadi makanya aku buang aja Alhamdulillah udah selesai untuk sapu-sapu kotoran atau tisu-tisu dari atas ini untuk tangganya aku taruh disini dulu aja untuk sementara lanjut disini aku mau masuk masukin untuk perintilan-perintilan barang kecil yang ada di kamar depannya teman-teman ini mau aku rapihin dulu sekedarnya dan ternyata ini tuh karena aku udah kegerahan ya teman-teman aku nggak total untuk beresin di bagian barang-barang kecil di kamar depan ini nah ini tuh jadinya nanti abang beresin lagi ya teman-teman pas abang lihat aku beresinnya itu nggak total diberesin dibantuin beresin semuanya sama abang jadi lebih rapi gitu ini karena aku udah gerah banget ya teman-teman udah keringetan banget dan nggak sabar banget mau cepat selesai untuk aktivitasnya mau buru-buru mandi itu ada beberapa yang aku masukin juga ada botol-botol nah ini ada pen yang gede teman-teman jarang yang aku pakai kalau masak ini tuh biasanya dalam porsi yang banyak baru aku pakai pen yang besar ini nah ini juga untuk kotak kontainernya box kontainer gede ini kemarin itu tuh mampir ke AC hardware ya teman-teman tapi nggak aku bikin video itu tuh beli cuma itu aja karena emang butuh ya teman-teman untuk nyimpenin perintilan-perintilan kecil yang emang kalau dibilang nggak butuh tapi butuh daripada dia banyakin tempat makanya disatuin di satu box kontainer itu nah lanjut lagi ini aktivitasku cuci-cuci piring ya teman-teman karena aku belum cuci piring tadi itu langsung aktivitas buang sampah, lipat-lipat baju, sapu rumah dan bersihin ini apa yang di atas kaca tadi nah teman-teman untuk puasa kali ini gimana nih santai aja ngejalaninnya atau seperti biasa kalau bulan puasa itu tuh kan selalunya panas terus ya teman-teman untuk cuacanya makin mau mendekati lebaran makin kepertengahan puasa itu tuh makin diuji dengan suhu yang panas ya teman-teman kadang tuh terik banget jadi itulah ujiannya ya teman-teman untuk kita yang puasa tapi karena kita udah gede nggak mungkin juga kan ya kita mau bolong atau nggak kuat nggak tahan ya emang harus tahan tapi kalau aku tuh kalau puasa itu tuh emang yang paling aku butuhin air teman-teman karena aku tuh lebih banyak minum hari-hari aku itu tuh pokoknya nggak tau habis berapa liter dalam satu hari aku masih mending bisa nahan lapar teman-teman daripada nggak daripada nahan minum karena aku tuh paling nggak bisa banget kalau setiap hari itu tuh nggak ada air putih yang banyak masuk ke dalam tenggorokan jadi pas puasa ini itu tuh berasa banget kering tenggorokan ya teman-teman dan insyaallah kalau untuk puasa itu tuh pahlanya langsung untuk Allah ya teman-teman bukan untuk diri kita sendiri puasa itu tuh amalannya pahlanya langsung Allah yang catat berpuasa kita tuh karena untuk Allah ya teman-teman bukan untuk diri kita udah selesai tadi untuk cuci piringnya ini lanjut aku pel-pel nah untuk pelnya juga aku nggak pakai pelan rumah ya teman-teman karena takutnya kotor makanya aku pakai untuk pelan teras luar aja nah ini udah selesai terima kasih teman-teman sudah nonton videoku jangan lupa subscribe like komen dan share assalamualaikum dadah sub indo by broth3rmax